Setiap orang punya cara masing-masing untuk mengisi waktu relaksasi atau merenung diri dalam kehidupannya. Beberapa relawan seci misalnya memilih mengisi ruang relaksasi batin mereka dengan mendengar kata perenungan Master Cengen. Pemirsa, ada banyak pilihan untuk menggunakan satu detik yang kita miliki agar bermanfaat bagi kehidupan. Salah satunya mengambil waktu relaksasi batin dan pikiran. Di masa kini, berbagai media dapat membantu kita mengetahui hal-hal apa saja yang perlu direnungkan. Misalnya, melalui pemaknaan kata perenungan Master Cengen, pendiri Yayasan Buddha Seci, yang dibagikan melalui buku Karangan Master dan tayangan televisi Daai TV. Salah seorang relawan seci, Henry Cho, begitu akrab dengan kata perenungan Master. Kata perenungan Master menjadi penyemangat baginya untuk melakukan hal positif bagi kehidupan. Secara tidak langsung, aktivitasnya sebagai penerjemah kata perenungan Master untuk tayangan lantera kehidupan Daai TV, memengaruhi perenungannya secara pribadi dalam kehidupan yang dijalani. Sedikit banyak lah, pasti bermanfaat buat hidup kita. Jadi saya sih nggak berani bilang bahwa dengan kerjain itu terus kita berubah atau apa jadi lebih banyak. Tapi yang pasti dengan banyak menyerap ajaran-ajaran Master, kita mungkin biasanya kita nggak berasa. Kita nggak berasa, tetapi ketika satu masalah atau tantangan muncul, ya bisa saja kita tiba-tiba teringat akan salah satu ajaran Master itu. Jadi saya baru ngeh, baru tahu, baru sadar kenapa Master bilang, ya kita harus terus-terus-terus giat mendengar ajaran. Kata perenungan Master bermuatan kalimat-kalimat bijak yang bertujuan membekali pikiran agar jernih, tenang, dan mengarahkan untuk berpikiran jelas dan menyeluruh. Inilah yang mendorong relawan seci aktif membuka ruang diskusi untuk menelaah kata perenungan Master menjadi bekal saat merelaksasikan diri dari rutinitas. Relawan seci medan ini aktif melakukan kegiatan bedah buku per minggunya bersama-sama. Buku kata perenungan pertama kali diperkenalkan dan dibagikan kepada masyarakat pada tahun 1989 di Huaylian, Taiwan. Kata perkatanya mengandung makna kebijaksanaan yang membantu mengarahkan pembacanya untuk memperbaiki setiap kelakuan buruk seperti yang dirasakan oleh seorang relawan bernama Siti. Ini ya, memotivasi kata apabila ada kata perenungan itu yang bisa merobat kabiat buruk kita. Misalnya, biasa yang suka marah-marah, mendapat kata perenungan, marah itu adalah tindakan untuk menghukum diri sendiri. Jadi, kita langsung kalau mau marah, langsung jangan marah. Terus, kita diminta untuk berbicara dengan kata-kata yang baik. Jadi, kalau sudah mulai masuk, kita masuk ke kelas beda buku, kemampuan kita akan semakin bertambah. Mengutip salah satu untayan kata perenungan master, dalam perjalanan hidup ini, kita harus dapat memanfaatkan setiap detik yang kita miliki dengan langkah mantap dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, tidak ada hal yang patut disesalkan dalam hidup ini. Pemirsa, apa yang kita renungkan tentunya membawa sebuah asa untuk kehidupan yang lebih baik.